Intro Halo pemirsa yang suka nonton video klarifikasi Di dunia yang modern ini sangat mudah memanipulasi apa saja Foto bisa dimanipulasi, video bisa dimanipulasi, berkas-berkas pun bisa dimanipulasi Beda sama zamanku dulu, waktu masih tinggal di goa-goa gak ada tuh yang suka nyebarin foto-foto hoa Ehm, tunggu dulu Tapi yang membuat saya bertanya-tanya Apakah di masa Pitekantropus Erectus, para kuntilanak sudah pakai duster? Atau masih hidup secara primitif? Hmm, oke lah sekarang kita maju ke masa depan Masa lalu tidak asik Kita maju ke tahun 2000an, dimana waktu itu saya masih SD Aduh, jadi teringat masa lalu, ketika itu viral sebuah kabar burung mengatakan ada anak durhaka yang dikutuk menjadi ikan pari Lengkap dengan fotonya Kalau kalian tahu, mungkin kita seumuran Mana nontonnya di HP tetangga yang suka heng-heng lagi? Eh, 3GP lagi Nah, saking hebohnya, sampai-sampai dibuatkan sinetron, manusia ikan pari Waduh, walaupun masih tahun 2000an, mereka sudah memakai visual efek CGI untuk memvisualisasikan film mereka Dan bisa kita lihat disini betapa realistisnya film ini Kalau pengen nonton lagi dimana ya? Setelah beberapa tahun heboh, eh, masyarakat baru sadar Ternyata itu bukanlah manusia yang dikutuk menjadi ikan pari Ya, itu memang ikan pari, boh, geng Aduh, ikan pari jenis ini memang mukanya udah kayak gitu dari sononya, boh, geng Heboh bener Belum hilang di benak kita Eh, ada lagi nih heboh Ada ikan berkepala leleh Ah, nggak tahu ah Males gue Mending putar intro dulu aja Foto ini sempat viral beberapa tahun yang lalu Dimana disitu ada seorang pilot yang berselfie di atas pesawat yang lagi terbang Ya, langsung viral dong Tapi ternyata itu hanyalah editan Aslinya dia berada di bandara Lagi cari penumpang Tapi memang sih editannya realistis banget Loh kok bisa itu ada rumah di atas bukit? Nah, mari kita bongkar Fotonya maksudnya Nah, ternyata rumah itu diambil dari sini Dan batu bukit itu diambil dari sini Maka jadilah seperti ini Loh itu perahu kok Kelihatan banget ya mengapungnya Wah, hebat banget nih si Supri menggoreng nasi Eh, nggak taunya Itu hanyalah replika nasi goreng Tapi, kenapa harus dibuatkan replika, boh, geng? Mana gue udah lapar banget lagi Ini adalah foto gunung Tapi mirip seperti kepala elang Padahal kenyataannya Itu tampak seperti gunung Ya, memang gunung Foto ini juga sempat viral beberapa waktu yang lalu Saking rajinnya anak-anak ini belajar Walaupun warnetnya sedang terendam banjir Ya, tetap aja belajar Yah, belajar Tapi perlu diketahui juga Bahwa itu bukan kejadian asli Melainkan hanya editan Photoshop Buat lucu-lucu aja Yah, kalian mungkin bisa lihat sendiri kan Dari pantulan bayangan airnya Lagi pula, mana mungkin CPU bisa berfungsi di bawah air Canggih amat tuh warnet Wah, hebat bener ya nih orang ngedit foto Foto ini adalah gabungan dari foto ini dan foto ini Maka jadilah foto ini Foto ini dan foto ini Nampesi lho Foto ini sempat mendapat lirikan netizen Loh, kok itu kucing marah-marah? Apakah tidak dikasih Kiko? Yah, ternyata alisnya itu hanyalah editan Ini aslinya Foto pulau berbentuk bulan sabit dan bintang ini Sebenarnya hanyalah editan guys Aslinya, ya seperti ini Loh, kok ada kodok Zuma disitu? Ups, jangan bilang kodok Zuma dulu dong Itu hanya foto editan dari tangan-tangan jahil Ya aslinya, hanya satu kakinya yang naik Tapi, untuk apa juga sih itu kaki dinaikin ke meja? Ini adalah foto gunung yang dipayungi oleh awan-awan tipis Wah, foto gini aja udah bisa membuat orang kagum Tapi, biar lebih heboh lagi Eh, awannya malah dikopi paste Ya, warga tambah heboh lagi dong Eh, apaan tuh apaan? Saat itu, jalan tol sedang terendam air Ya, difoto dong buat kenang-kenangan Eh, tapi kok disitu ada ikan goreng? Eh, ikan hiu? Sontak postingan tersebut mendapat banyak komentar Padahal, itu hanya editan dong Jadi, sebenarnya hiu ini hanyalah tempelan dari foto ini Nah, lihat tuh Eh, netizen malah ikut-ikutan ngedit juga Tapi, kali ini editannya tampak lebih bagus Saat itu, seekor sapi menjadi bahan bulian netizen Soalnya sapi itu tampak duduk-duduk di atas mobil Nggak tahu diri banget jadi sapi Eh, lu nggak pernah disekolahin ya? Nggak ada sopan santun lu Nah, padahal itu hanya editan netizen Aslinya dia cuma duduk-duduk di padang rumput Makanya, kalau mau mencemooh Ya, cari tahu dulu keasliannya Kasian tuh sapi Ujung-ujungnya netizen pun meminta maaf kepadanya Apa? Ini adalah foto Burj Al Arab Dengan bulan yang pas berada di atasnya Padahal, aslinya nggak pas-pas amat sih Eh, lu curang sih, nek sepeda Eh, kasian tuh beruang Aslinya malah ditinggal Foto ini sempat menjadi perbincangan hangat di grup WA keluarga Wah, ini adalah foto sebuah pesawat ulang alik Yang lagi menembus awan Padahal, aslinya Itu pesawat sedang nggak terbang Cuma diparkir doang disitu Dimana ada tempat parkir Disitu ada tukang parkir Kita kembali ke beruang Disini tampak para tukang foto Lagi lomba lari Karena dikejar oleh beruang Wah, GR lu Siapa yang ngejar? Padahal, aslinya Ini adalah dua foto yang telah disatukan Ini foto beruangnya Sedang marah Wah, di kampung juga sempat heboh nih Nah, beritanya Ada ular berkepala tujuh Waduh Begitu gua liat fotonya Loh, ini kok kepalanya mirip semua Wah, itu dipotokopi dimana tuh? Padahal aslinya Kepalanya kan cuma satu Wah, dipotokopi aja kan Biar tambah banyak Mau sekalian saya laminating, Pak? Wah, kalau ini sih Jelas banget Saya bisa pastikan Ini bukan foto editan Tapi foto ini sempat heboh Nah, kemarin kan Saya sempat bahas kelelawar tuh Kenapa kelelawar tidur sambil terbalik Saya tampilin nih foto Nah, terus ada yang komen Loh, gak masuk akal Kok bisa ada kelelawar sebesar itu? Hah, hah! Itu tidak seperti yang kalian lihat, pemirsa Nah, jarak kelelawar dan motor itu Berjauhan Jadi, kelelawar itu Menggantung di atap Sementara motor yang terparkir itu Berada jauh di belakang kelelawar tersebut Jadi kelelawarnya kelihatannya seperti besar Tapi banyak bulunya Padahal kenyataannya Kelelawar ini ya kecil Yah, sejauh ini bisa dipahami kan Kita harus memahami perspektif Oke, lanjut Wah, udah kayak di film-film aja nih editannya Ini adalah hasil editan Lagian, kurang kerjaan amat Gue pergi ke mal Kata hiu keheranan Di foto ini bisa kita lihat Terlihat seperti salju yang menutupi Spinks Wah, heboh lagi dong Loh, kok bisa turun salju di sana Apakah ini pertanda Musim salju sudah dekat Lo beli pada tombat dah Ah, tapi sebenarnya Itu adalah model miniatur Yang ada di taman hiburan di Jepang Bernama Tobu World Square Wah, ini lagi nih Selfie-selfie Tapi di sini bisa langsung kita pastikan Bahwa ini adalah foto editan Ya, bisa dong Kita lihat dari pantulan kacamatanya Loh, kok itu ada petugas bandara Tuh lagi melambilkan tangan Kacamatanya lupa dilepas sih Di sini bisa langsung kita pastikan Ini adalah foto editan Ya, iya aja Kali ada ikan-ikan paus Bersembunyi di hutan Karena tubuhnya yang besar Banyak yang mengira Ini adalah gajah Ya, padahal itu bukan gajah, Bogeng Itu jerapa Oh, itu jerapa Disini banyak yang salah sangka Loh, itu kuda kok ukurannya gede banget Ya, memang ukuran kuda segitu, Bogeng Dahlah, mending naik pesawat Dari tadi lu bilang editan mulu Bilang aja, lu iri kan? Hah? Wah, burung apa tuh, Man? Tadi jadi Spiderman, sekarang jadi Superman Wah, sutradaranya manusia ikan pari Menangis melihat ini Aduh, lalu saya kaku Saya tidak mau bilang ini editan Takut dikira iri Nah, ini baru editan Nah, bonus, nah Aduh, pegel gua Nah, pemirsa Itulah tadi empat puluhan foto editan Yang sempat viral Walaupun ada juga sih Yang tidak viral Kasian Udah capek-capek ngedit Malah dikacangin Bagi kalian yang punya skill ngedit yang hebat Tetaplah berlatih dan asa kemampuan kalian Hah, karya kalian luar biasa Tapi tetap rendah hati ya Pemirsa, zaman sudah maju Manusianya juga sudah pintar Membedakan mana editan dan mana sungguhan Eh, manusianya udah pintar Tapi editannya juga semakin realistis Jadinya, ya sama aja zaman dulu sama sekarang Cuma teknologinya aja yang semakin bagus Yah, tapi nikmati aja lah perkembangan zaman Tapi mungkin 10 tahun ke depan Gua bakalan ngomong gini Wah, kesian banget ya Masa foto ginian aja sampe heboh Ah, sudah Besok kita berjumpa lagi ya Bu Joko Bu Joko Bu Joko Bu Joko Bu Joko Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax